Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini akan menyampaikan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum di Indonesia biasanya dilakukan hampir setiap 8 tahun sekali dengan tujuan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, terkadang bisa lebih cepat ataupun lebih lama perubahannya. Seperti yang terbaru, rencana kurikulum terbaru untuk tahun 2022 mulai diungkapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendik Budristek. Mari kita tengok perjalanan kurikulum Indonesia dari 1947 hingga sekarang. Kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan adalah kurikulum 1947. Kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kedua kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Tahun 1964 kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari kerida. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Kurikulum 1968 Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlated subject curriculum. Artinya, materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, muatan materi pelajarannya bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan, tematik. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Lahirnya kurikulum 1984. Kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan CBSA. Kurikulum 1994 Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sehingga, banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Beberapa perubahannya, mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur wulan. Hal ini diharapkan agar siswa dapat menerima lebih banyak materi pembelajaran dalam 3 kali catur wulan selama setahun. Nama SMP diganti menjadi SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama, kemudian SMA diganti menjadi sekolah menengah umum. Penjurusan di SMA juga dibagi menjadi 3 program yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Pelajaran PSPB pada kurikulum sebelumnya dihapus. Pada tahun 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi, KBK, sebagai pengganti kurikulum 1994. Program ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok. yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Ciri kurikulum 2004, SLTP diubah kembali menjadi SMP dan SMU dikembalikan menjadi SMA. Kurikulum 2006 dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, KTSP, dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Tujuan kurikulum ini adalah untuk memandirikan dan memberdayakan Satuan Pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan, sekaligus mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Ciri khusus kurikulum ini yakni, penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Artinya, guru dituntut untuk memahami karakter peserta didik agar dapat memberikan kemudahan belajar bagi mereka. Kemendik Budristek membeberkan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendik Budristek. Kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Tujuannya agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum memiliki arti penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Demikian perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia. Semoga pendidikan semakin maju. Wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.